Tenggelamkan PKS di tahun 2029 hari ini menggema, wow, sangat-sangat-sangat luar biasa Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung simpatisan dari Anies Baswedan Sudah memulai memberikan redaksi, sudah mulai bersuara akan menegelamkan PKS di tahun 2029 Ini menurut saya ancaman bagi PKS yang kemudian dari pendukung-pendukung mereka Risiko-risiko mereka ketika mereka bergabung dan tidak mendukung Anies Baswedan Saya kira PKS punya hak juga di satu sisi Untuk meninggalkan Anies Baswedan, untuk tidak mendukung Anies Baswedan Karena ini adalah partai Dan bahkan Anies Baswedan bukan kader di PKS Tapi kita lihat saja, masyarakat sudah mewanti-wanti dari beberapa ribuan yang saya baca Komentar-komentar yang saya baca Saya hanya menyampaikan aspirasi dari channel Fodari Podcast Rakyat Dimanapun kita berada Mengatakan, tenggelamkan PKS di tahun 2029 Wow Ini menarik disitu Ini menarik Akankah di tahun 2029 Pendukung-pendukung Anies Baswedan akan mendukung PKS? Atau sebaliknya Kalau PDEP mendukung Anies Baswedan Apakah Anies Baswedan tetap pendukung-pendukung mereka Akan tetap mendukung PDEP? Atau sebaliknya Ini komentar dari netizen Banyak sekali pro dan kontra Tapi yang saya amati betul bahwa PKS juga punya hak Silahkan Saya cuma mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah barang bagus Mau dilawan pakai apapun mereka Susah untuk menggeser posisi Anies Baswedan Elektabilitas Popularitas Bahkan ya Anies Baswedan punya gagasan dan prestasi Yang sudah pernah dialami dan dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta Ini yang kita rasakan Artinya apa? Artinya masa ada orang Di luar Jakarta Mau calon di Jakarta Ya tentu mereka akan menolak Itu tentu mereka akan menolak Ya mending warga Jakarta sendirilah Gak begitu logikanya Ya walaupun bagi kami siapapun Yang menjadi pemimpin lalu kemudian menang Ya silahkan begitu kan Berarti itu kan pilihan rakyat Makanya Ada yang Ada yang kemudian yang lebih parah lagi komentarnya adalah Ketika mengatakan bahwa Mengatakan begini Ya bye ya PKS Bye PKS begitu kan Ya bye PKS Artinya apa? Artinya melampaikan tangannya begitu kan Ya artinya goodbye Goodbye Jadi artinya apa? Artinya pendukung-pendukung mereka sudah mengatakan Selamat tinggal PKS Ya Itu sudah banyak yang mengatakan seperti itu Begitu kan Ya Jadi artinya apa? Ada yang mengatakan Saya mendukung PKS Karena ada Anies Baswedan Bukan karena ada siapa-siapa Ada yang juga mengatakan Hak PKS ya silahkan Mau dukung siapapun Mau dukung siapapun Saya juga punya hak untuk tidak mendukung PKS Itu banyak komentar-komentar dari netizen Artinya apa? Artinya Ya bagi kami ya Silahkan mau dukung siapapun Tapi bagi kami sebagai pendukung dan simpatisan PKS Yang selalu menjunjung tinggi PKS Yang sejak awal Menjadi oposisi mereka sampai sekarang Saya tetap konsisten mendukung PKS Tapi begitu sebaliknya Sekarang saya sudah mengetahui bagaimana realitas dan kepentingan politik Jangan-jangan PKS dulu Waktu masih kecil Artinya masih belum Apa namanya Masih belum di parlemen masih kecil Mungkin sana sini Atau sudah tidak Punya kekuatan apa-apa Sehingga sekarang sudah Kursinya juga naik Di parlemen juga naik Dan sebagainya Apakah tetap sama mereka Partai dengan yang lain Kalau berkuasa Apakah sama dengan partai yang lain Itu yang kita rasakan Dan yang kita lihat Tapi toh pada akhirnya Kalau PKS mendukung Anies Basen Ya silahkan Lebih apa namanya Konsistensi Lebih mendengarkan aspirasi rakyat disitu Begitu kan Itu yang kita lihat Makanya Untuk merawat konstituen Di beberapa partai Kalau tidak benar-benar dirawat disitu Bisa saja Di tahun-tahun 2029 Bahkan saat pilkada Atau pemilu Atau pilpres Lama-lama mereka Suara di parlemen Akan anjelok Kita tahu Dan kita harus belajar Bagaimana P3 hari ini Yang kemudian Menurut saya pribadi Begitu kurang merawat Terhadap konstituen Yang ada di bawah Sehingga apa yang terjadi Yang terjadi Tidak lolos di parlemen Ini tidak lolos disitu Begitu kan Ya salah satu Menjadi alasan yang kuat Ya seperti itu Makanya Ya konstituen di bawah itu Dengarkan Mengapa PKS dulu Di tahun 2014 2019 Begitu kan 2023 Mereka tetap mendengarkan Aspirasi rakyat Sehingga konstituen mereka terawat Walaupun menjadi oposisi Ya walaupun mereka menjadi oposisi Tetap terawat Karena apa? Karena dia saling menjaga disitu Kepercayaan Tapi sekarang kita lihat saja Masyarakat sudah mulai pudar Kepada PKS ini Begitu kan Ya ini yang saya sampaikan Apa namanya Aspirasi dari beberapa Komentar-komentar yang ada Dan tidak hanya itu Yang menariknya disitu adalah Pernyataan dari Rocky Guru Bahwa PKS meninggalkan Posisi moralnya Untuk mulai masuk pada Sistem pemujian Pada materi Yang sebetulnya bukan Ideologi dari Seorang Kader PKS Atau dari Si ideologi dari PKS Itu menjadi tamparan keras Sebenarnya Artinya kenapa Sekarang ada perubahan besar Apakah PKS Tidak tahan menjadi oposisi Apakah PKS selama ini Sudah punya Kepentingan-kepentingan besar Ini menarik Begitu kan Ini sangat-sangat-sangat menarik Bahkan Satu sisi Saya melihat bahwa Kalau PKS ini Ditenggelamkan Dari Pendukung-pendukungnya Begitu kan Lama untuk Apa namanya Mengembalikan lagi Di situ Saya kira Seperti P3 Mereka tidak akan Apa namanya Akan lama Akan sulit Konstitusi mereka Akan berlabuh Ke yang lain Begitu kan Makanya Saya kira PKS ini Kalau menjadi Ingin eksis Ya Menurut saya pribadi Dengarkan Aspirasi rakyat Dengarkan aspirasi rakyat Begitu kan Makanya Dari beberapa Partai sekarang ini Termasuk dari PPKB PT Apa namanya NASDEM PDEP Dia mengatakan Ya tergantung dari Aspirasi rakyat Begitu kan Coba kita lihat saja Kalau kita bandingkan Dengan PDEP Begitu kan PDEP tidak pernah Tertarik sedikitpun Untuk mengusung Di luar Kadernya Di luar kadernya Sendiri Begitu Kecuali mereka Posisinya adalah Terjebit Bisa saja Seperti itu Artinya apa Mempertahankan Ideologi Seperti itu Begitu kan Tanpa ada Kepentingan-kepentingan Yang kemudian Kompromi Bagi mereka Ya saya kira PDEP sangat baik Untuk bisa Dilihat oleh Masyarakat Mengapa Karena PDEP sudah pernah Menjadi oposisi Mereka tahan Begitu kan Di era Pak SBY dulu Sehingga menjadi Konflik antara Bumeghan Dengan Pak SBY Ketika mereka Sebagai pemenang Ya silahkan Nikmatilah Sebagai pemenang Partai Kan begitu Sama dengan PKS Kalau PKS akan Apa namanya Akan menjadi Yang kuasa Silahkan nikmati Kekuasaan mereka Tapi ingat Suara rakyat Di situ Lama-lama Bisa saja Ditinggelamkan Kan begitu Logikanya Makanya bagi kami Adalah PKS ya Sah saja Mau dukung Siapapun Tapi kita lihat saja Kedepan bahwa Persoalan-persoalan Seperti ini Harus mendengarkan Aspirasi Dari rakyat Itu sendiri Ini menarik Makanya Sudah-sudah banyak Yang bermanover Sana-sini Bahwa PKS Siap-siap Meninggalkan Anies Baswedan Akal mengumumkan Baca grupnya Dua hari lagi Wow Ini menarik Siapa mereka Jangan-jangan Mereka mendukung Anies Baswedan Jangan-jangan Ini ya PKS Seperti yang kemarin Ngeprank Jangan-jangan Seperti itu Ya bisa saja Bisa saja Itu terjadi Yang namanya Politik Kita tidak tahu Kita lihat saja Kedepan Bahwa tantangan Terbesar Dari PKS Itu adalah Rayuan-rayuan Dan godaan Dan godaan Dan godaan Para oligarki Artinya benar Kata Anies Baswedan Tidak tahan Menjadi Oposisi Mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa